Baik teman-teman selamat datang kembali pada sempat kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 Juli 2022 sampai tengah tanggal 15 Juli 2022 Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham ya untuk satu video nanti ada beberapa video ya playlistnya dari video resepsi di bawah ini Tapi sebelumnya saya akan bahas mengenai event workshop saham ya mungkin yang belum tahu ya Jadi yang sudah tahu sebelumnya atau yang sudah daftar ya izin dulu ya saya bahas dulu sebentar Jadi untuk event yang akan datang ini sebelumnya sudah saya umumkan 2 minggu yang lalu ya Yang untuk batch 19 untuk bulan Juli ya itu sudah penuh ya Kalau yang mau mendaftar bisa mendaftar ke yang batch ke 20 ya Atau kalau misalnya Anda sudah daftar batch 19 kalau mau pindah ke batch 20 silahkan hubungin saya ya Seperti itu ya jadi memang batch 19 penuh banget ya Jadi kalau misalnya mau agak yang lebih sedikit orangnya mungkin batch 20 ini ya Jadi ini untuk Agustus jam 4 sesi ya tanggal 6 dan 13 Jadi lewat Zoom Meeting ya per orangnya biayanya Rp400.000 Jadi setiap tahun saya selalu mengadakan workshop dagang saham ya Ini sebelumnya kalau kita lihat offline ya sebelumnya ya on site ya Jadi sebelum pandemi ini yang di Jakarta Ini di Surabaya Kemudian di Yogyakarta Di Medan ya Di Bali ya seperti itu ya Jadi antusiasnya lumayan banyak ya yang ikut join ya Yang berminat jangan lupa daftar ya Jadi ini materinya sebelah kanan ya materi praktiknya Ada banyak ya seperti itu ya Jadi saya akan membuat lebih ke praktikal ya seperti itu ya Lebih ke analisa langsung ke saham-sahamnya ya Daripada ke teori ya Jadi fokus saya mungkin lebih ke praktiknya seperti itu ya Yang mudah-mudahan aja bermanfaat Yang berminat silahkan ya Kurang lebih seperti itu Saya langsung bahas ke fokus pembahasan sahamnya Yang pertama adalah untuk saham-saham Yang kali ini ya untuk saham-saham yang berhubungan dengan tambang ya Terutama Batubara ya Saya mulai langsung dengan Adaro Jadi sebenarnya untuk emiten Batubara ya Khususnya Adaro ini ya Ini area Buy on witness ya Ini sudah pernah saya gambarkan di 2650 ya Jadi bawasannya kalau untuk Adaro ya Dia koleksi sampai dengan 2650 Selama dia bertanda atasnya 2650 Sebenarnya dia masih ada pulang untuk naik lagi ke atas 3200 ada ya Nah jadi Memang koreksinya bisa lumayan dalem ya Dari atas Ini 3710 puncaknya sampai ke Ini yang terakhir low-nya Minggu lalu dia di 2660 ya Nah apakah sudah boleh buy Pak Sunar Kalau dilihat dari area buy-in exchange disini ya Dia sudah mulai higher close Walaupun dia masih lower low dan High-nya juga lower ya Kalau mau buy sekarang boleh aja Buy-nya bertambah aja Naik ke atas 2.900 kita boleh tambah lagi atau average up ya Berikutnya setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya Kalau kita mau tambah lagi atau average up Jadi buy-nya itu sistemnya bertahap aja Kenapa bertahap Pak Sunar Karena terus serang aja ini Masih cenderung downtrend ya Cangka pendeknya Walaupun disini dia masih tertahan lumayan bagus ya Di area 2650 support terdekatnya ya Mudah-mudahan aja dia rebound Itu weekly chartnya Kalau dari daily chartnya Atau grafik harianya Ini area buy-in English yang saya sebutkan ada 3 ya 3.200, 3.000, dan 2.800 Nah area buy-in English itu artinya Kalau dia turun Kemudian berhasil rebound Naik ke atasnya Baru saja kita buy ya Memang disini Oh Pak Sunar Sebelumnya saya sudah buy-back Tapi ternyata gagal Pak Sunar Ya kadang-kadang Trading sama seperti itu ya Kalau kita buy Kemudian gagal Turun lagi Itu bukan berarti Analisa kita salah Enggak ya Memang ini secara Trendnya jangan kependek Memang masih cenderung turun Kan ini area buy-in English itu spekulasi Buy atau buy-back ya Seperti itu ya Kalau dia berhasil rebound Berhasil kita buy Tapi kalau gagal ya Kita pasang stop lossnya ya Stop lossnya misalnya dimana Ini kan garisnya sudah saya kasih Di 2.600 ya Jadi acuannya stop lossnya di 2.600 Harusnya yang beli di 2.800 Ketika dia rebound Itu belum pasang stop lossnya Karena Belum kena ya Di 2.600 Memang agak jauh Fluktuasinya agak Lebar ya Berikutnya setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kalau kita mau tambah lagi Atau average up Silahkan ya Tapi kecenderungan disini Memang jangka pendeknya Masih cenderung downtrend Alasannya kenapa MR20 nya Atau harga moving average Harga rata-rata 20 harinya Ini masih cenderung ke bawah Kemudian Harganya itu masih Di bawahnya MR20 nya Jadi Kalau kita buy itu Jangan terlalu agresif ya Buy-nya bertahap aja Kalau dia naik Kita tambah lagi Atau average up Tapi kalau turun Jangan di average down Jangan hold ya Pasang trading stopnya Atau stop lossnya Ya strateginya seperti itu Mudah banget kok Trading di saham itu ya Corona B cukup Berikutnya untuk PDPA Nah kalau kita lihat Di PDPA disini Dia masih testing area Supportnya 3710 Ini sudah saya bahas juga ya Sudah sering banget ya Jadi mudah-mudahan Tidak bosan ya Jadi kalau dia sudah berhasil naik Rebound ke atas 3710 Mau buy silahkan ya Target base dekatnya Di 4130 Memang dia saat ini Posisinya Istilahnya itu Konsolidasi atau sideways Disupportnya 3710 Resistancenya di 4130 Jadi kalau kita buy Buy-nya itu Jangan terlalu agresif Kita buy-nya bertahap aja Kalau dia berhasil naik lagi Atau rebound Kita boleh tambah lagi Atau average up ya Kurang lebih seperti itu ya Tapi kalau belum berhasil rebound Belum naik ya Kita jangan tambah lagi ya Itu kurang lebih Seperti itu untuk weekly chartnya ya Kemudian dari daily chartnya Ini saya sudah gambarkan juga Area buy-nya ya 3710 Ini sudah saya gambarkan sebelumnya Jadi Kalau dia naik-naik Kalau misalnya takut Ya kita tunggu aja Kalau dia koreksi Kemudian berhasil rebound Berhasil kita buy Mau buy sekarang Boleh nggak masuk Boleh aja Karena ini masih Satu-senya di tengah-tengahnya ya Tapi jangan terlalu banyak Kalau misalnya masih takut Ya tunggu aja Buy-nya lagi di 3710 Artinya kalau dia turun Di banyak 3710 Kita belinya Kalau sudah berhasil rebound Atau mantul Ke atasnya yang kita beli ya Kalau dia masih di bawahnya Ya jangan beli dulu Ya seperti itu ya Kalau sudah berhasil rebound Kita buy Belinya bertahap aja Sudah sering banget Saya sebutkan ya Ikutin gari saya Atau Setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah ya Kalau dia naik Kita tambah lagi Atau average up Memang MA20-nya Cenderung mengarah ke bawah Tapi ini masih cenderung Toleransi Masih cukup bagus lah ya Selama dia bertahan Di atas 3710 ya Memang sebelumnya dia gagal Tapi kalau berhasil rebound Nggak lama lagi Ya kita boleh buy-back ya Kalau sebelumnya sudah pasang Tring stop atau stop loss-nya Sudah kena ya Kadang-kadang di sum Memang gitu ya Satu kali dua kali Kita gagal Tapi ketiga kalinya Atau keempat kalinya Belum tentu gagal lagi ya Makanya Kita buy-nya bertahap aja Kenapa bertahap? Karena posisi sekarang Memang masih side-base Range-nya lumayan lebar Dan resistance PAS 130 itu Lumayan kuat loh ya Jadi Bukan berarti Ini sebagai tembok Nggak ya Saya hanya mengatakan aja Buy-nya bertahap aja Jadi strateginya seperti itu Jadi mudah banget ya Jangan terlalu takut Tapi jangan terlalu agresif Kurang lebih seperti itu Berikutnya untuk ITMG Ini weekly chart-nya Untuk ITMG Saya sudah saya gambarkan ya Jadi kalau Dia berhasil Rebound Naik ke atas 30.500 Di sini adalah Kesempatan kita untuk buy Kemudian naik lagi Ke atas 32.200 Kita boleh tambah lagi Atau average up PAS berikutnya Itu di 38.500 Atau kalau kita lihat Acuan dari Swing high sebelumnya Ini kan dari weekly chart-nya Itu di 37.000 Jadi selama dia bertahan di atas 32.200 Untuk ITMG masih ada pulang Untuk naik ke atas 37.000 Memang kalau mau pasang stop lossnya Agak jauh ya 30.500 Mungkin ada yang protes Pak Sunar Ini saya sudah kena stop loss 30.500 Eh ternyata minggu depannya Libon Balik lagi ke atas Pak Sunar Bugi dong Jadi harusnya Nggak usah pasang stop loss Kalau sudah terjadi Memang ngomongnya gampang ya Wah tau gitu Itu saya nggak cut loss ya Iya kalau dia rebound Kalau dia turun lagi Ya saya nggak doakan yang jelek Enggak ya Memang kadang-kadang Kalau kita bercara mengenai trading Atau investasi ya Kita harus pasang pengamannya Stop loss atau trading stop Itu selalu peluh ya Seperti itu Nah Kalau kita lihat disini Ini dari trading chart-nya Area buy on minusnya Sudah saya sebutkan Di 29.000 Atau 32.200 Ya di atasnya ya Jadi kalau koreksi Berhasil rebound Berhasil kita buy Nah posisi terakhir Memang merah ya Inverted hammer Tapi ini kecil banget ya Volumenya Juga lumayan naik Apakah boleh buy Kalau mau buy sekarang Boleh atau tunggu lagi Area 29.000 Atau 30.500 Garis-garis ya Jadi trading itu mudah Kalau sudah ada keacauannya Dimana kita pasang Tristopnya Dimana kita pasang stop loss Ini kan garis-garisnya Untuk acuan untuk stop lossnya Kalau dia berhasil naik lagi Kita boleh tambah lagi Atau buy Atau average up Istilahnya seperti itu Buy high sell higher Kalau mau Buy on breakout Seperti itu Jadi disini Resisten terdekatnya Sekitar 33850 Atau menggunakan acuan Swing higher Jadi disini terdekatnya Swing higher-nya Di 33.500 Jadi kalau naik atas 33.500 Mau tambah lagi Atau average up Silahkan ya Untuk ITMG Kurang lebih seperti itu Berikutnya untuk UNTR UNTR ini bagaimana Memang sentimennya UNTR ini Bukan hanya Alat berat Memang dia ada Bisnis dari sektor pertambangan Juga Jadi Untuk UNTR Kalau kita lihat Ini memang Trendnya masih Cenderung downtrendnya Walaupun terakhir reboundnya Kalau kita lihat Patternnya Ini Kira-kira 3 minggu yang lalu Dia Ijo rebound Tapi Berikutnya lagi Minggu depannya Langsung turun dalam Ini Ijo Apakah dia Bakalan turun dalam Menanggung 25.175 Belum tentu Tapi ini area Bandungnya Sudah saya sebutkan Di 27.375 Jadi Naik Atau berhasil Tutup Beratas 27.375 Kalau mau Bayi silahkan Bayinya bertambah saja Naik atas 28.000 Beritambah lagi Atau average up Mungkin ada yang Protes Saya naik atas 28.000 Minggu lalu Saya ikutin Sudah berhasil naik Ternyata gagal lagi Jangan lupa Pasang Terima stopnya Atau stop lossnya Karena Terus senang saja Kadang-kadang Kalau kita bicara Mengenai analisa teknikal Itu tidak bisa 100% akurat Berdasarkan penelitian Keakuratan Dari analisa teknikal Itu sebenarnya Sekitar 60% Sampai dengan 70% saja Karena Memang Analisa teknikal itu Tidak bisa mendiktim market Tidak bisa mendiktim market Jadi dia Akurasinya 60-70% Berarti percuma Pak Sunar Yang tidak percuma Karena Analisa teknikal Paling tidak Membantu kita Trendnya bagaimana Arahnya kita harus tahu Support resistance Terdekatnya harus tahu Seperti itu Makanya Kalau ikut workshop saya Nanti saya bahas Dari awal Sampai Menengah Seperti itu Jadi dasarnya Kita harus tahu Paling tidak Kalau kita belajar Mengenai analisa teknikal Kita tahu Kira-kira Arahnya kemana Terus kapan Buy-nya itu tahu Jadi tidak harus Selalu Tanya terus Kira-kira sudah aman Belum buy Besok naik lagi Atau enggak Seperti itu Nah ini Wikile chartnya Untuk UNTR Seperti itu Kalau dari D-licatnya Atau harianya Memang disini Area buy-in Sudah saya gambarkan Di area 27-700 Sebelumnya sudah berhasil naik Ternyata gagal Pak Sunar Kemudian besoknya Langsung tulis Tulis di dalam Nah minggu ini Kalau dia naik lagi Atau 27-700 Apakah boleh buy lagi Boleh ya Tapi kita jangan terlalu kaku Dalam arti Kalau sebelumnya gagal Belum tentu Kali ini dia gagal lagi Memang saya sebutkan Buy-nya bertahap saja Kenapa Pak Sunar Buy-nya bertahap Apakah ragu-ragu Kalau ragu-ragu Ya harusnya kan Nggak jangan buy dulu Ya kalau buy weakness itu ya Memang kalau koreksi Kalau berhasil rebound Kita buy Nah kenapa Kalau masih Buy-nya bertahap Karena MA 20-nya ini Dia masih mengarah ke bawah Ini MA-nya 20 Moving Average 20 Ya warna biru ini Masih mengarah ke bawah Harganya masih di bawahnya Secara mudahnya ya Kalau lihat trendnya Itu lihat MA 20 Kita kelawan Yang penting Lihat arahnya ini ya Seperti itu ya Jadi Kalau kita gambarkan garisnya Memang Daris dari trend lainnya Seperti ini ya Wah Pak Sunar Ini masih turun ke bawah Iya memang masih berbawah ya Jadi masih belum breakout Dari resistennya Dari trend lainnya Seperti itu ya Makanya kalau kita mau buy Buy-nya bertahap saja Naik ke atas 27-700 Kita buy Stock loss-nya pasang Di 27-125 Dan 26-325 Nah kalau misalnya Sudah kena stop loss Kalau dia berhasil rebound Kalau kita masih mau lanjut Di sum tersebut Ya kita boleh buy-back ya Seperti itu ya Kalau misalnya Wah Pak Sunar Ini masih Tunggu aja deh Saya tunggu di atasnya lagi Boleh aja Tunggu di 28-475 Jadi kalau naik atas 28-475 Kita boleh buy Ya kan Kemudian kalau dia bertahap Ya kalau dia naik lagi Setiap lipatnya 100 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up ya Ya seperti itu ya Jadi kita itu Jangan terlalu kaku Walaupun kita lihat Candlestick patternnya Seperti itu ya Kita belajar dari sini ya Ini candle merah Bodinya tinggi ya Dia gagal ya Memang dia higher high Break out Dia turun ke bawah Wah berarti ini Pasti koreksi ke bawah Pak Sunar Belum tentu ya Makanya itu kita lihat Trendnya MA20 nya masih mengarah ke atas ya Harganya masih di bawah Masih di atasnya Misalnya seperti itu Memang dia tembus ke bawahnya Tapi dia Closing nya berhasil rebound Jadi kalau ngikutin garis saya Harusnya kalau pasang trend ini Stop ya Ini 31.050 ya Kemudian Kalau dia sudah berhasil rebound lagi Ini kan memang dekat dengan area Buy on English 2700 ya Nah ini di area Ada garis lagi 28.475 Kalau dia berhasil rebound Menjelang penutupan Atau besok paginya Kita boleh buy ya Apalagi kalau MA20 nya Ini masih mengarah ke atas ya Masih cukup bagus ya Memang ini masih mengarah ke bawah Kondisi sekarang ya Ini yang sebelumnya Ini kondisi darah Makanya kita belinya bertahap aja Jangan terlalu takut Tapi jangan terlalu agresif ya Terlalu berarti beli sebanyak-banyak ya Jangan ya Seperti itu ya Kurang lebih cukup ya Berikutnya untuk BRMS BRMS ini memang cukup menarik ya Memang secara fundamental History nya dulu dia kurang bagus Tapi ada investor baru ya Kalau nggak salah grup salim ya Masuk ya Nah secara trend nya ini memang Kalau kita perhatikan ya Dia masih koreksi Candle merahnya Masih 3 merah Candle merah ya Nah kalau kita mau buy Kalau kita perhatikan High nya minggu lalu di 240 Jadi kita belinya Tunggu area buy Minus berikutnya di 200 ya Artinya kalau dia turun Buy 200 Kalau berhasil rebound Seperti ini ya Rebound berhasil kita buy ya Nah Atau kalau dia berhasil breakout Dari high nya minggu lalu Naik ke atas 240 Kita buy Berikutnya kalau naik lagi Ke atas 250 Kita tambah lagi Atau average up Target price nya di 300 Apakah masih bisa naik lagi Pertama-tama Kalau kita lihat dari pattern nya ya Ijo naik tinggi Kemudian koreksi merah 2 ya Nah seperti itu ya Nah kalau misalnya dari Ini kan masih Sebenarnya koreksi masih toleransi Di sini ya Kalau dia berhasil breakout lagi Minggu ini kalau mau buy Ya silahkan ya Seperti itu Karena kenapa Uptrend nya sebenarnya Masih cukup bagus Walaupun ini sideways di atas ya Antara range nya 200 sama dengan 290 Itu dari weekly nya Atau mingguannya Grafik nya Nah Untuk daily chart nya Ini juga sudah saya gambarkan Support resistance nya Resistance dekatnya di 240 Artinya Kenapa Kalau kita berhasil naik Ke atas 240 Berarti kita boleh buy ya Istilahnya Buy on the list ya Ini sudah saya gambarkan kotaknya ya Atau di bawahnya lagi Kalau misalnya takut Tunggu di 200 ya Ini yang bawah Untuk buy on the list ya Kalau dia Nggak mau buy sekarang Tapi Kadang-kadang Kalau tunggu buy on the list Di 200 Wah ketinggalan Masunar minggu ini Berhasil diberikan ke atas 240 ya Amin Mudah-mudahan ya Kita boleh buy Banyak bertambah aja Setiap pelepatan 10 rupiah atau 20 rupiah ya Karena fraksinya disini kan Di bawah 500 ya Jadi 10 rupiah atau 20 rupiah Ya kita boleh buy Banyak bertambah aja Kenapa boleh buy Memang harganya masih di bawahnya Ma20 Tapi ma20 nya ini Masih cenderung cukup bagus ya Masih mengarah ke atas Ma moving average 20 nya Jadi kita buy nya bertambah aja Jangan terlalu takut Dan jangan terlalu agresif juga ya Ini memang stokastiknya Masih di area Di bawah gini ya Seperti itu ya Ya mudah-mudahan aja Dia berhasil di bond Atau golden cross ya Seperti itu ya Ini sudah hampir Sebentar ini golden cross belum ya Persen K nya disini 11,33 Oh sudah ya Sudah memotong ya Disini kan Persen K nya 11,33 Ini persen D nya 10,09 Jadi sudah mulai golden cross Yang mudah-mudahan aja Minggu ini berhasil lancar Ke atas 240 Kita buy ya Bertahap aja Naik ke atas 270 Tambah lagi Atau acuan setiap kelipatan Setiap kelipatan 10 rupiah ya Tambah lagi ya Ya kurang lebih seperti itu Cukup ya untuk BRMS Berikutnya Bumi Masih dalam satu grup ya Nah jadi kalau buy BRMS Jangan buy Bumi juga ya Karena dia masih satu grup ya Salah saya sih Belinya salah satu aja Bumi atau BRMS Kalau saya sih Lebih kecenderungan ke BRMS ya Nah Untuk Bumi ini Saya sudah pernah bahas Sehingga saya lumayan sering ya Jadi kalau dia masih Bertahan di atas 663 Dia masih cukup bagus Untuk area ban witness ya Jadi kalau koreksi Kemudian berhasil rebound Naik ke atas 63 Kita boleh buy ya Nah posisi sekarang kan Dia di tengah-tengahnya Antara Super 66 Dan resistennya 77 ya Jadi kalau dari Glicatnya yang garis yang Sudah saya gambarkan Mau buy sekarang Sebenarnya boleh aja Tapi buynya bertahap aja ya Naik ke atas 77 Kita tambah lagi Atau raise up Targetnya di 89 Atau kalau misalnya takut ya Kita tunggu di area Bay on witnessnya 63 Nah Bay on witness itu Bukan berarti turun Langsung buy Enggak Kita tunggu kalau dia sudah Berhasil rebound Mantul ke atas ya Jadi Di akhir minggu Kalau kita pakai cat mingguan ya Akhir minggu hari Jumat ya Menjelang penutupan Kalau dia berhasil naik Ke atas 63 ya Ribbon ya Kita boleh buy Memang Kecenderungan ini Testing lagi Turun lagi ya Kalau seperti ini ya Kita stop lossnya di 58 ya Kalau buy Bay on witnessnya di 63 ya Pakai area support berikutnya Memang agak jauh ya Fluktuasinya tinggi Nah disini Selama di atas 66 ya Dia masih ada harapan Untuk breakout ke atas 77 Target pricenya di 89 Dan 100 Ya Kalau mungkin ada yang takut Bapak Sunar Bumi ini kan Reputasinya jelek Cari saham itu yang Manajemennya bagus Seperti itu Ya sebenarnya sih Memang benar ya Seperti itu ya Gak salah Tapi ini kan Kalau saya bahas Mengenai analisa tekniknya Saya fokusnya di bergerakan Harganya saja ya Kalau misalnya takut Reputasinya jelek ya Mungkin porsinya Dikurangi ya Tradingnya ya Jadi biasanya Kalau Anda Porsinya setiap saham Itu 10 juta ya Kalau misalnya Wah ini misalnya Bunda mentalnya jelek ya Atau kurang bagus Reputasinya ya Mungkin Anda bisa kurangi Maksimum 5 juta ya Seperti itu ya Per sahamnya Nah seperti itu ya Ya kurang lebih sih Cukup ya Ini sudah saya bahas Ada 6 saham Jangan lupa cek Saham-saham yang lainnya Playlistnya ada di video Deskripsi di bawah ini ya Jadi ada beberapa Video Silahkan ditonton ya Nah kurang lebih cukup Jangan lupa subscribe Like Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Seperti biasanya Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Damai dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Sekian